Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Ruh Kudus. Terima kasih atas anuhamu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapak, Putra dan Ruh Kudus, terima kasih. Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi berjumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup. Yang dapat Bapak, Ibu ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda, 10 menit saja, Anda akan diberkati dengan firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat. Untuk Anda menang atas masalah yang sedang Anda alami. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari Bapak, Ibu saya mengajak Anda semuanya untuk menghampiri dia di dalam doa. Bapak yang maha kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur, berterima kasih karena Tuhan selalu memberkati kami bersama keluarga. Teristimewa, tatkala kami datang kepadamu untuk menyambut berkatmu yang selalu baru setiap pagi. Kami mendapati berkat-berkat yang kami nikmati, yang berasal dari Engkau adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Membawa kami kepada kesimpulan, Engkau lah Tuhan sang pencipta kami, Tuhan sang juru selamat dan penebus dosa keluarga kami. Yang dengan segala kasih setiamu, memelihara kami dengan setia. Menyembuhkan kami dari sakit penyakit, memulihkan kekuatan kesehatan kami, bahkan menolong kami, tatkala kami harus menghadapi tekanan hidup yang menyesakkan. Engkau yang melindungi, membela dan melepaskan kami daripada yang jahat. Sekarang Tuhan saatnya Engkau berbicara, kami siap untuk mendengar akan sabda firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu hari ini kita punya tema adalah pulang ke surga, Musa hamba Tuhan yang setia. Saudara ulangan 34 ayat 6-12 demikian bunyi firman Tuhan. Dan dikuburnyalah, dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Beth Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yusuf bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujijat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Sedara yang dikasih oleh Tuhan akhirnya Musa sebagai hamba Tuhan yang setia dan luar biasa juga harus pulang ke surga. Namun Tuhan yang konsekuen dengan janjinya mengizinkan Musa naik ke gunung Nebu untuk menyaksikan tanah yang dia janjikan yaitu kanaan. Nah sedara ayat yang ke sepuluh boleh anda garis bawahi semua. Ternyata di dalam firman Tuhan itu dikatakan setelah Musa tidak ada lagi nabi yang seperti dia. Yang diperlakukan istimewa oleh Tuhan berhadapan muka ketika berbicara dan disertai dengan kuasa mujijat yang dasyat. Yang Musa bisa tunjukkan kepada umat Israel dan penduduk yang ada di Mesir. Sedara Oleh karena itu Ulangan 18 juga mencatat Ayat 15 sampai dengan 18 Sebab di dalam perjanjian lama tokohnya adalah Musa Tetapi kita tahu Alkitab kita terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru Perjanjian baru tokohnya adalah Tuhan Yesus Ada kaitannya yang erat ditulis dalam ulangan 18 ayat 15 sampai 18 Seorang nabi dari tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu Dialah yang harus kamu dengarkan Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb Pada hari perkumpulan dengan berkata Tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahmu dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi supaya jangan aku mati Lalu berkatalah Tuhan kepadaku apa yang dikatakan mereka itu baik Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya Sedara tidak ada nabi yang manusia yang bisa seperti Musa Tetapi Alkitab menulis akan dibangkitkan seorang nabi lain yang sama dengan Musa Yaitu dalam jati diri Yesus Kristus Tuhan Sama seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-46 Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa Tentu kamu akan percaya juga kepadaku Sebab iya Musa telah menulis tentang aku Hanya huruf besar Sedara Saya ingin mengingatkan teman-teman yang melayani Jelas disitu dikatakan tidak ada nabi yang lebih hebat daripada Musa Oleh karena itu prehatin saya Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan zaman sekarang Yang punya kehebatan melebihi Musa atau nabi-nabi tokoh-tokoh yang ditulis di dalam Alkitab Bapak ibu hati-hati saya mengingatkan Mengingatkan Engkau adalah orang yang dipakai oleh Tuhan di dalam melayani dia Jangan mencuri kemuliaan dia Jangan mengkultuskan dirimu Sehingga engkau akan dipandang oleh sidang jemaatmu Engkau menjadi orang yang hebat Hati-hati mulutmu adalah harimaumu Ingat Musa yang tidak diizinkan oleh Tuhan Hanya diminta menyaksikan dari atas gunung Nebu Negeri Kanaan Itu hanya karena gara-gara Musa Itu juga Karena Teledor dengan kata-katanya Sehingga Musa Kena marah Daripada Tuhan Saudaraku Ambil keputusanmu Engkau akan membanggakan dirimu Mengkultuskan dirimu Atau engkau hidup penuh dengan kerendahan hati kepada Yesus Tuhanmu Dimana engkau ingin katakan Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi semakin besar Dan aku boleh menjadi semakin kecil Bapak ibu saatnya engkau berangkat bekerja Pergilah untuk bekerja dan beraktifitas Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu Dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu Membawa engkau tiba di tempat tujuan dengan selamat Membawa engkau tiba kembali di tengah kekasihmu Dengan sehat dan selamat pula Serta dia mengizinkan engkau keluar sebagai pemenang Dengan membawa hasil yang berkelimpahan Karena damai sejahtera dan sukacita Tuhan Melingkupi hidupmu bersama seluruh kaum keluarga mu Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Amin Terima kasih Yesusku Buat anugerah yang kau beri Sebab hari ini Amin Tuhan adakan Syukur bagimu